Ya sekarang kita masuk pada halaman 158 yaitu bagian G yaitu speaking Ada tugas pertama yaitu bekerja dalam berpasangan ya, kerja kelompok atau berpasangan Apa tugasnya? Temukan lagu lainnya yang liriknya bisa meningkatkan kepedulian orang-orang Terhadap keinginan untuk melakukan hal-hal baik untuk keluarga, teman, dan orang lain Persiapkan untuk menyanyikannya atau mempersembahkan lagu itu di teman kelas Dan jelaskan tentang apa lagu tersebut Atau jika kamu benar-benar suka lagu pada bab ini yaitu lagu tentang Heal the World ya Kamu bisa memilih untuk menyanyikan lagu tersebut dengan kelompok kamu Ketika kamu menyanyikannya cobalah untuk mempersembahkannya atau mengaplikasikan pesan-pesan Agar performa atau penampilan kamu itu menarik ya menarik perhatian itu dia Kemudian task kedua, lakukan tugas proyek dalam kelompok Ada masalah-masalah di dunia, di luar sana, dan pada lingkungan kita sendiri Di sekitar kita juga ada masalah tentunya Seperti di lingkungan sekitar, di tetangga misalnya, dan juga di sekolah Bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 siswa Tentukan masalah-masalah di sekitar kamu itu Yang pertama adalah tugasnya Apa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan? Ya, kamu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti Apakah lingkungan sekolah kamu itu sudah sehat? Nah, jawabannya itu bisa dijawab seperti ini Pertanyaannya yang kamu buat bisa seperti ini Apakah sekolah kamu itu sudah bebas buli misalnya? Apakah lingkungan di sekolah kamu itu sudah hijau? Maksudnya banyak tanaman-tanamannya Begitu juga dengan lingkungan tetangga-tetangganya Apakah tidak ada masalah? Atau mungkin sekolah kamu itu langsung berhadapan dengan jalan yang padat? Nah, itu juga menjadi permasalahan Kemudian, nomor dua Apakah ruang istirahat cukup bersih? Nah, tentu tergantung dari Jawabannya tergantung dari Restroomnya itu Apakah cukup bersih atau tidak? Nah, kamu harus menjawabnya Nomor tiga Apakah kelas kamu atau sekolah kamu itu Bebas dari buli? Nah, dari pemerasan atau ancaman-ancaman Dari teman sama sekolah atau senior atau junior ya Apakah bebas buli? Nomor empat Apakah mudah menyebrang jalan di depan sekolah? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa apakah sekolah kamu itu Langsung berpagarnya, langsung berhadapan Langsung dengan jalan raya yang ramai Nah, nomor lima Bagaimana dengan makanan di kantin sekolah? Apakah makanan tersebut sehat? Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan bagi kamu Ya, jawabannya Kalian jawab itu nanti Nah, ini petunjuknya lagi Hasilkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan Kemudian, diskusikan Pertanyaan paling penting Dan paling mungkin Dilaksanakan Untuk didiskusikan kemudian Mungkin kamu butuh beberapa Investigasi ya Mungkin investigasi ini Bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar Mungkin kepada guru, kepada teman Dan yang lain-lainnya Itu teknik, bertanya investigasi Untuk mengetahui lebih jauh ya Mungkin bertanya ke teman Yang dari kelas lain misalnya Apakah mereka pernah dibully Atau apa ya Tergantung bagaimana kamu akan Topik yang akan kamu bahas Untuk, apa gunanya? Untuk menemukan Apakah masih ada Masalah-masalah Nah, apakah masih ada Masalah-masalah Exist ini ada ya Nah Kemudian, diskusikan Bagaimana Membuat Sekolah Kamu Teman sekolah kamu itu Peduli terhadap Masalah Dan Mengusulkan Apa Apa yang bisa Siswa lakukan Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Ya, itu dia Nah Kalian bisa Diskusikan nanti Dia berkelompok ya Dalam kelompok Diskusikan dengan kelompok Dan juga Diskusikan dengan gurunya Kemudian Reflection Nah, reflection Pada akhir Bab ini Tanyalah Diri kamu sendiri Pertanyaan-pertanyaan berikut Untuk mengetahui Progres Pembelajaran kamu Nomor satu Apakah kamu Mencapai seluruh Proses Pembelajaran Tujuan pembelajaran Nah Tujuan apakah Sampai tujuan pembelajarannya Atau tidak Maksudnya gini Dari seluruh task ini Apakah kamu sudah Menyelesaikannya Ya, ada task Dari bagian Speak Dari A, B, C, D Sampai G Ini speaking Apakah tasknya itu Sudah kamu Jelaskan semuanya Sudah kamu kerjakan Semuanya Dan kamu paham Masing-masing Dari task tersebut Kalau jawabannya Ya, bagus Ya Nomor dua Apakah kamu tahu Kenapa Orang membuat Lagu Nah Kenapa Orang-orang Membuat lagu Jadi Tidak hanya lagu Hear the world Saja ya Tetapi Membuat lagu-lagu Yang lain Apa alasannya Apakah kamu tahu Itu alasannya Nah itu Kamu harus Jawab Nomor tiga Apakah kamu tahu Untuk memperoleh Meaning Konteks Ya, makna Yang tertandung Dalam Sebuah lagu Nah bagaimana caranya Kamu sudah belajar ya Nah Kemudian Nomor empat Apakah Bisakah kamu Mempelajari Bahasa Inggris Dari Mendengarkan Dan Menyanyikan Sebuah lagu Tentu saja Kamu bisa ya Kalau sering-sering Kamu mendengarkan lagu Kamu dengarkan Terus kamu nyanyikan Itu bisa Apa namanya Melatih Pendengaran Dan juga Pengucapan Ya Itu penting Sangat penting lagi Untuk berlatih Listening ya Listening Dan speakingnya Nah Jika Jawaban kamu itu Tidak Terhadap Salah satu Dari pertanyaan-pertanyaan Yang di atas Temuilah guru kamu Dan diskusikan Dengan beliau Ya beliau Dalam bagaimana Supaya kamu Mengerti Dan bisa Menulis Atau berbicara Tentang Membicarakan Pembelajaran kamu itu Supaya kamu bisa Lebih baik Nah itulah Untuk kali ini Barangkali ini Video terakhir Dari chapter Kelas 12 ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Diskusikan dengan teman Mudah-mudah Bermanfaat Sampai jumpa side Jangan lupa subscribe Bermanfaat Alkown Apở Dengan Terima kasih.